Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Suara yang menakutkan, apa? Matt mendengar suara itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Dan kemudian, Matt melihat bayangan hitam yang sangat kecil muncul di depannya Apa, apa ini? Matt bisa tahu bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah sadomas kecil, bibi, yang menghabiskan setiap hari di pundak linlay Sadomas kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar Memperlihatkan mulut yang dipenuhi dengan sejumlah gigi tajam yang mengerikan Dan langsung menyerbu ke arah wajah Matt Matt segera mencoba mundur dengan kecepatan tinggi, sambil juga menyentahkan kepalanya Kegentingan Kecepatan sadomas kecil itu jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Matt Bagaimana Matt bisa mengelak? Sadomas kecil itu mengulurkan tangan kanannya, melambaikan cakar tajam seperti pisau ke kepala Matt Dengan satu gesekan, setengah leher Matt dikeluarkan dari tubuhnya, dan darah menyembur keluar dengan liar Urg gurgel, menggenggam tangan ke lehernya yang tersisa, mata Matt selebar seekor lembu Matanya yang tidak percaya dan ketakutan tertuju pada sadomas kecil, dan di dalam hatinya, dia sangat terkejut Sadomas, apakah ini sadomas? Ketika dia jatuh ke dalam kematian dan ketika kesadarannya menghilang, Matt masih dipenuhi teror dan ketidakpercayaan Dia telah mempersiapkan begitu lama untuk melakukan langkah ini, tetapi dia belum menemukan sadomas kecil ke dalam rencananya Sadomas berwarna gelap adalah level terlemah dari sadomas Tetapi pada saat kematiannya, Matt akhirnya menyadari bahwa sadomas kecil yang manis itu sebenarnya adalah monster yang menakutkan Gedebuk, tangan Matt jatuh tak bernyawa dari tenggorokannya ke samping, dan kemudian dia sendiri jatuh juga Darahnya yang segar menodai pakaiannya dan menodai tanah Berdiri di depan mayat Matt, Linlei tidak bisa menahan nafas Pada saat yang sama, ia tidak bisa membantu tetapi menggosok bekas luka di dadanya Bekas luka di sini adalah salah satu yang hampir merenggut nyawanya Dibandingkan dengan Nina, Nina kamu terlalu rendah Linlei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Matt ini sebenarnya tidak memiliki banyak persahabatan dengannya Dan mereka tidak lebih dari teman perjalanan sementara yang bertemu di jalan Tidak ada cara Linlei akan menempatkan terlalu banyak kepercayaan padanya Apalagi, setelah mengalami Nina, bagaimana Linlei bisa dengan santai menyajikan punggungnya kepada orang lain Mencicit-mencicit, sadomas kecil, Bibi, datang membawa tas ransel yang ada di punggung Matt Dia segera berkata kepada Linlei melalui teltan mereka Bos, cepat dan lihatlah dan lihat berapa banyak kor magisite yang ada di sini Di bulan ini, semua pembunuh bayaran lainnya yang digabung tidak memiliki inti sulap sebanyak yang dilakukan pembunuh bayaran pertama itu During Cowart muncul di sisi Linlei juga Linlei, sepertinya sadomas kecil ini yang kamu angkat benar-benar menikmati menghitung kor magisite During Cowart terkekeh Kelihatannya seperti itu, hanya sedikit Linlei menerima ransel dan membukanya sambil bercanda dengan Bibi Bibi, kali ini ketika kamu membunuh rekan Matt itu Aku percaya kamu menggunakan cakar kamu, bukannya gigi tajam kamu Mengapa kamu tidak menggunakan gigi kecilmu yang ganas? Bibi duduk tegak, mengeluarkan beberapa cicit sombong Lalu berkata secara mental, bos, aku, Bibi, memiliki kehebatan yang luar biasa Cakar tajamku tidak kalah garang dari gigiku Dan rekan Matt itu terlalu jahat Menggigitnya akan menodai gigiku Setelah mengatakan ini, Bibi sengaja memajang, meludahkan, mulut penuh air liur Gambar sisa domes kecil yang menyemburkan air liur terlalu mirip manusia Setelah melihat ini, Linlei segera mulai tertawa Sudah cukup, oi, Bibi Lihat, bahwa sesama Matt memiliki banyak kor magisite di ranselnya Ada sekitar 30 Sepertinya dia tidak membuang banyak waktu selama bulan ini Tapi inti terbaik di 30 ini hanyalah inti dari peringkat kelima Linlei dengan hati-hati mulai memeriksa inti Selama 30 hari ini, dia telah membunuh sejumlah binatang ajaib Serta beberapa orang yang ingin membunuhnya Semua digabungkan, ia memiliki hampir 300 kor magisite Dengan penilaian total sekitar 40 ribu koin emas 40 ribu emas Jika ayah tahu, lalu bermimpi tentang reaksi ayahnya ketika dia memberinya semua emas itu Linlei tidak bisa menahan perasaan senang Masuk akal bahwa kamu bisa mendapatkan begitu banyak, kata Duh Ring Choward Selain dari binatang buas ajaib yang kau bunuh Dari 300 inti sihir, semuanya-semuanya berasal dari ransel orang lain Linlei mengangguk setuju Pembunuh pertama itu akhirnya menyumbangkannya 15 ribu koin emas inti sulap Yang lain, semua digabungkan, hanya memiliki sedikit lebih dari pembunuh pertama itu Pegundungan rentang binatang buas ajaib sangat berbahaya Jadi kebanyakan orang di sini telah berkelompok dengan yang lain Tetapi pembunuh jarang mau menyerang kelompok Karena mereka umumnya berspesialisasi dalam membunuh seseorang secara instan Itulah sebabnya mereka lebih suka bertarung satu lawan satu Duh Ring Choward tiba-tiba mulai tertawa Kumis putihnya melayang-layang Linlei, lihat dirimu sendiri Ya, kamu mungkin tinggi dan kuat Tetapi wajah kamu masih dipenuhi dengan udara kekanak-kanakan Dan bulu halus di atas bibirmu Semua itu membuktikan sesuatu Kamu hanya anak-anak Duh Ring Choward tertawa terbahak-bahak Linlei, di pegunungan yang sangat luas ini Ketika para pembunuh itu menemukan seorang anak di sini untuk latihan-latihan pertamanya Dengan wajah kekanak-kanakan seperti itu Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan tindakan melawanmu Itu sebabnya Dalam satu bulan singkat, kamu telah bertemu dengan begitu banyak pembunuh Tetapi orang-orang yang bepergian dalam kelompok mungkin tidak menghadapi upaya pembunuhan tunggal dalam sebulan Tentu saja, kelima orang yang kami temui hari pertama adalah pengecualian Pertama-tama, mereka terlalu lemah Dan kedua, pembunuh mereka sangat kuat Tetapi pada akhirnya, pembunuh itu mati karena cakar bibi Linlei tertawa dan mengangguk juga Dia baru berusia 15 tahun-tahun ini Meskipun tingginya 1,8 meter Siapapun yang memiliki mata yang baik dapat mengatakan bahwa ia hanyalah seorang anak kecil Kebanyakan orang majus dari peringkat kelima dan keenam mungkin hanya akan memperoleh beberapa ribu koin emas dari Kor Magisite dalam sebulan di sini Dan semua inti itu akan diperoleh melalui perjuangan hidup dan mati Bagaimanapun juga, pegunungan rentang binatang buas ajaib sangat berbahaya Durin Chowart menghela nafas secara emosional Linlei mengangguk setuju Itu berbahaya, aku telah tinggal di daerah luar sepanjang waktu ini Dan paling banyak aku telah bertemu dengan binatang buas tingkat 6 Tapi aku sudah terluka beberapa kali Jika bukan karena cincin koiling dragon Jika bukan karena fakta bahwa aku berdua magus elemen ganda dari peringkat kelima dan seorang prajurit dari peringkat keempat Dan jika bukan karena fakta kalau aku punya bibi, aku mungkin sudah selesai bepergian sendiri seperti ini Dia berbalik untuk melihat sadomas kecil, bibi, yang saat ini bermain dengan inti magisite Menenangkan dirinya sendiri, Linlei mengumpulkan berbagai kor Dan kemudian berangkat sekali lagi dengan bibi di belakangnya Dia akan melanjutkan pelatihannya di Mountain Ring of Magical Beast Lagi pula, berdasarkan rencana awalnya, dia akan tinggal di sini selama 2 bulan Setiap hari, Linlei akan bertarung melawan binatang ajaib lokal Dan kemampuannya dalam menggabungkan kemampuannya sebagai seorang magus Dengan kemampuannya sebagai seorang prajurit yang tumbuh lebih baik dan lebih baik Dia juga tumbuh dalam pengalaman praktis dalam menggunakan sihir gaya bumi dan angin gaya dalam pertempuran Secara bertahap, Linlei mulai menderita luka yang semakin sedikit dalam pertempuran Tentu, sebagai Linlei secara bertahap semakin dekat dan lebih dekat ke daerah inti Binatang ajaib dari peringkat ke-6 mulai tumbuh semakin banyak Dan Linlei mulai lebih berhati-hati juga Pada hari ke-46 dari masuknya Linlei ke pegunungan Ring of Beast Magical Desir, ses, riak-riak mulai muncul di permukaan danau kecil yang sungi itu Sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam Itu Linlei Linlei menggunakan selembar kain untuk santai mencuci dirinya sendiri Sadomas kecil, Bibi, berdiri di pantai, menonton Linlei mandi dengan tatapan iri di matanya Setelah mencicip beberapa kali, ia mulai melompat-lompat sebelum terjun langsung ke danau Melihat ini, Linlei tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia terus mandi sendiri Haha, itu sudah cukup, Bibi, haha, itu sudah cukup Linlei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Oh, bos, kamu takut digelitik Sadomas kecil naik ke permukaan air Mata hitam tanpa belas kasihan berkilau dengan sedikit kerusakan Terkekeh, Linlei berjalan ke tepi danau Melepas satu set pakaian bersih dari ranselnya Ia mengenakan pakaian baru itu Mengganti pakaian setelah mandi bagus adalah acara yang sangat mewah Dan kemudian, Linlei mulai mencuci pakaian yang baru saja dilepas di danau Kemudian menggantungnya ke cabang pohon untuk mengeringkan Dengan lompatan, Linlei mendarat ke cabang lain di pohon itu Berbaring, dia menyaksikan Bibi main-main di air danau Dia menyaksikan Bibi dengan gembira melompat-lompat di air Terkadang, Bibi akan menyelam ke dasar danau Sementara di lain waktu, Bibi akan berbaring telentang di permukaan danau Rumbel, 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 rumbel Tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit Berdasarkan ritme gemuruh, Linlei menduga bahwa itu seharusnya disebabkan oleh sesuatu yang berjalan Linlei tidak bisa membantu tetapi merasa kaget Dan dia melihat langsung ke arah selatan, ke arah datangnya keributan Dia melihat bayangan besar yang tidak jelas muncul dari dalam sisi selatan danau Tetapi setelah waktu singkat, Linlei dapat dengan jelas melihat sosok itu Setidaknya setinggi dua lantai Dan ditutupi dengan sisik besar berwarna merah api Seperti perisai, yang juga menjulur dan menutupi keempat anggota tubuhnya Seperti baju besi bersisik Ekornya yang panjang kira-kira setengah dari seluruh tubuhnya Gesit dan gesit seperti cambuk Kedua matanya yang menyeramkan Seperti batu delima Masing-masing seukuran lentera Menatap permukaan danau Dua gumpalan asap putih terus-menerus keluar dari lubang hidungnya Linlei sok total Dan tubuhnya membeku Bahkan ketika hatinya dipercepat Veloci Dragon Binatang ajaib dari peringkat ketujuh Veloci Dragon Dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang Satu-satunya binatang ajaib yang benar-benar terpesona olehnya adalah Veloci Dragon Yang pernah dilihatnya satu kali Saat itu, ketika Veloci Dragon telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan di tengah-tengah kota Wushan Itu tempatnya merupakan kekuatan yang tak terkalahkan Dengan kekuatannya yang menakutkan Ia telah menghancurkan satu rumah demi satu Linlei tidak bisa membantu tetapi merasakan gempa hatinya Ketika dia berusia 8 tahun Linlei hanyalah seorang anak kecil Tapi sekarang, pada usia 15 tahun Dia adalah magus dua elemen dari peringkat kelima Bos, bos Yang ini nyilikku Suara gembira dari Sadomas kecil, Bibi, terdengar di benak Linlei Linlei berbalik untuk melihat permukaan danau Dan melihat bahwa Bibi sangat bersemangat bahwa semua rambut di tubuhnya mencuat lurus dan kaku seperti jarum Bahkan semua otot di tubuhnya berdenyut dengan energi Cakar dan kepalanya yang ganas telah tumbuh dalam ukuran juga Sadomas kecil, Bibi, sebelumnya berukuran sekitar 20 cm Tapi sekarang dia tiba-tiba memanjang hingga setengah meter Ukuran setengah meter ini adalah yang terbesar yang Linlei pernah melihat Bibi tumbuh Namun terlepas dari ini, Bibi yang panjangnya setengah meter tidak lebih dari setitik dibandingkan dengan Veloci Dragon Tatapan merah Veloci Dragon yang besar dan seperti lentera terpaku dengan dingin pada bentuk Bibi Itu mendengus marah yang bergema di pegunungan Sebagai balasan, Sadomas kecil, Bibi, juga mengangkat kepalanya dan menjerit nyaring Suara geraman rendah dan geraman dan jeritan bernada tinggi berbenturan Linlei, yang sedang menonton semua ini di atas pohon di sebelah danau Tiba-tiba merasa seolah-olah Veloci Dragon dan Sadomas kecil adalah dua musuh yang sama-sama cocok memiliki sebuah pemandangan Raaur, raungan gemuruh Sebuah nyala api yang melingkupi semuanya tiba-tiba muncul dari rahang Veloci Dragon Menutupi seluruh area puluhan meter di depannya dengan nyala api Danau mulai mendesis ketika air permukaan langsung mulai mendidih Tapi Bibi tidak bergerak sama sekali Meskipun bermandikan api, dia hanya membiarkan apinya menyala Dari dalam nyala api yang menyala, orang bisa melihat bahwa Bibi tidak terluka sedikit pun Meskipun Bibi secara fisik kecil, kemampuan bertahannya luar biasa Kekuatan api ini kira-kira setara dengan mantra magus gaya api dari peringkat kelima Tapi itu tidak bisa melukainya sama sekali Linlei diam-diam menyaksikan Meskipun telah berada di Mountain Ring of Magical Beast begitu lama Bibi belum bertemu dengan lawan yang benar-benar layak untuk bertarung dengannya Bermandikan api, Bibi tidak bergerak Tapi tiba-tiba, dia pindah Sekre Dengan lolongan bernada tinggi yang menakutkan Bibi berubah menjadi bayangan hitam yang melaju ke arah Veloci Dragon dengan kecepatan ganas Veloci Dragon, yang terus menghembuskan api sepanjang waktu ini Tiba-tiba melebarkan mata merahnya yang besar, seukuran lentera Sementara tiba-tiba menamparkan ke depan dengan ekor draconik panjang yang seperti cambuk Kecepatan luar biasa dari ekor Veloci Dragon sebenarnya mendekati kecepatan gerakan Sadomas kecil Wash! Gerakan Bibi sangat aneh, dan dia benar-benar mampu menghindari serangan super cepat dari ekor Veloci Dragon Dan segera mencoba menggigit tenggorokan Veloci Dragon Tetapi Veloci Dragon, pada gilirannya, segera menundukkan kepalanya dan kemudian mencoba menggigit Bibi Namun yang jelas, Bibi masih sedikit lebih cepat Ketika ia memberi Veloci Dragon gigitan setan di leher, suara, retak, yang tajam bisa terdengar, karena salah satu skala tebal di leher Veloci Dragon benar-benar rusak dan kemudian ditelan utuh oleh Bibi Bibi adalah makhluk yang mampu melahap batu dan tulang Skala Veloci Dragon ini terbukti bisa dimakan olehnya juga Tetapi pada saat ini, ekor Veloci Dragon menyapu Bibi Wek, suara menamparkan bernada tinggi bisa didengar, menyebabkan Linlei menggigil Tapi Bibi sudah lama menghindari dan bergegas lagi Veloci Dragon ini memiliki leher yang sangat besar dan tebal Gigitan yang Bibi berikan itu tidak lebih dari luka ringan Linlei terengah-engah menyaksikan pertempuran antara makhluk dengan ukuran yang sama sekali berbeda Ekor Veloci Dragon ini bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi Dan ia dapat berputar secara bergantian dengan kecepatan tinggi juga Ekor Veloci Dragon tidak hanya cepat, ia juga gesit dan tidak dapat diprediksi Skere, Bibi sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam ganas Meletus keluar dari air, Bibi sekali lagi menghindari ekor draconik Tapi saat dia mengelak, ekor tiba-tiba berubah arah dengan cepat dengan cara yang tidak terduga Dengan putaran mendadak, itu langsung menyerang Bibi Bayangan hitam ganas itu dikirim terbang ke hutan yang jauh Bibi, dada Linlei diperketat Tapi Veloci Dragon hanya menatap hutan dengan hati-hati, seolah mengawasi musuh yang berbahaya Tiba-tiba, Sadomas kecil, Bibi, terbang ke arahnya dari atas pohon yang sangat tinggi Ekor Veloci Dragon segera berputar untuk menyerang dia, tetapi kali ini Bibi telah belajar dari pelajaran menyakitkan sebelumnya Dengan mengibaskan ekornya, dia juga tiba-tiba mengubah arah di udara Sadomas kecil itu kabur Ekor draconik juga kabur Kedua bayangan kabur saling mengejar di udara Sadomas kecil itu kadang-kadang akan dikirim terbang oleh Veloci Dragon Tetapi seringkali, ia juga berhasil mendaratkan gigitan setan di Veloci Dragon juga Mereka melanjutkan perjuangan mereka, bertempur sepanjang jalan dari tepi danau ke hutan Satu pohon besar demi satu dirobohkan oleh ekor Veloci Dragon ketika Veloci Dragon dan Sadomas terus bertarung tanpa jeda Dari apa yang bisa kulihat, sepertinya Bibi memiliki sedikit keuntungan Linlei dengan gugup menyaksikan pertarungan Pada titik waktu ini, Veloci Dragon yang besar telah kehilangan 7 atau 8 sisik Dan darah terus mengalir dari 7 atau 8 luka, menutupi separuh tubuhnya dalam darah Raungan kemarahan Veloci Dragon terus berlanjut Ekornya mencambuk bolak-balik, pohon apapun yang disentuh oleh ekor Veloci Dragon tersentak menjadi dua Satu pohon besar setelah satu lainnya jatuh, dan area dengan diameter sekitar 200 meter di sekitar dua pejuang benar-benar ditebang Tapi bisakah Bibi terus dipukul seperti itu oleh ekor Veloci Dragon? Linlei mulai khawatir, kekuatan ofensif ekor Veloci Dragon sangat tinggi Jika itu menabrak batu, batu itu akan hancur, jika menabrak pohon, pohon itu akan patah Ini semacam kekuatan ofensif membuat hati Linlei menjadi dingin Linlei tahu bahwa jika dia dipukul sebanyak satu kali oleh ekor itu, hidupnya akan hilang Wek, Bibi dikirim terbang lagi, tetapi dalam sekejap mata, Bibi sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam marah saat ia masuk ke medan lagi, memekik Pada saat ini, Veloci Dragon ditutupi dengan darah, dengan banyak sisik yang rusak di seluruh tubuhnya Tampaknya dalam cara yang buruk, kera aur Dengan raungan marah, Veloci Dragon benar-benar berbalik dan mulai pergi Dengan kecepatan tinggi, mulai berlari menuju area inti pegunungan Dalam waktu singkat, Veloci Dragon menghilang dari penglihatan Linlei Bibi benar-benar mengejarnya untuk sementara waktu juga sebelum berbalik dan kembali ke Linlei Linlei turun dari pohonnya seperti sadomas kecil Bibi juga berlari ke arahnya, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran normal Bibi, kamu baik-baik saja Linlei segera bertanya kepadanya melalui tautan mental mereka Bibi melompat ke bahu Linlei dan berdiri tegak di kaki belakangnya Saat ia memandang dengan angkuh pada Linlei dengan mata hitam kecilnya Bos, makhluk ajaib macam apa yang kamu ambil Bibi? Bagaimana aku bisa takut pada Veloci Dragon? Kebanggaan dan kesenangan diri membuat wajah kecil Bibi yang mengemaskan Tapi tiba-tiba, Bibi menggerakkan ekornya Sambil gemetaran, dia berkata, tapi ekor Veloci Dragon itu benar-benar pekerjaan yang agak jahat Seluruh tubuhku sakit Melihat ini, Linlei tidak bisa menahan tawah Ekor Veloci Dragon bukan hanya pekerjaan yang agak jahat Itu adalah pekerjaan yang sangat jahat Linlei sangat senang bahwa Bibi mampu menahan begitu banyak pukulan dari itu tanpa mengalami cedera serius Dan bobot dan daging Veloci Dragon ini benar-benar tebal Bahkan pada ukuran maksimum aku, aku tidak bisa menggigitnya Bibi menghela nafas Tapi aku yakin bahwa jika kita terus melakukannya Aku, Bibi, bisa mati kehabisan darahnya Veloci Dragon ini cukup licik Itu terus bergerak dan tidak pernah membiarkan aku menggigitnya di lokasi yang sama dua kali Linlei diam-diam tertawa Ada kesenjangan besar antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-7 Dalam hal kemampuan tempur serta faktor-faktor lainnya Kemungkinan besar Kecerdasan Veloci Dragon tidak kalah dengan manusia Bagaimana mungkin bisa membiarkan Sadomas kecil menggigitnya di tempat yang sama dua kali Tidak peduli seberapa tebal timbangan dan daging Veloci Dragon Tidak dapat menahan digigit Bibi beberapa kali Veloci Dragon ini kemungkinan besar juga menyadari bahwa dia tidak akan mendapat manfaat dari terus bertarung Itulah sebabnya ia melarikan diri Bibi ingin memberikan binatang ajaib dari peringkat ke-8 Linlei menggoda secara mental Mata kecil Bibi tiba-tiba berbalik seperti bulan Bos, jangan macam-macam denganku seperti itu Berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-7 itu cukup melelahkan Aku mendengar bahwa binatang ajaib dari peringkat 8-10 kali lebih kuat dari binatang ajaib dari peringkat ke-7 Bahkan jika kecepatan gerakan mereka tidak setinggi milikku Kemungkinan besar kecepatan serangan mereka lebih tinggi Kecepatan gerakan dan kecepatan serangan tempur adalah dua kecepatan yang berbeda Sebagai contoh, Veloci Dragon mungkin jauh lebih lambat dalam hal kecepatan gerakan Tetapi ekornya mampu menyerang dengan kecepatan yang menakjubkan Meskipun beberapa binatang ajaib yang lebih besar tampaknya lambat dan canggung Ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka secepat kilat Lagi pula, jika mereka cukup perkasa untuk digambarkan sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8 Mereka pasti akan mengalahkan binatang ajaib dari peringkat ke-7 Heh, sepertinya kamu tahu kapan harus rendah hati Linlei tertawa sambil membelai kepala kecil bibi Baiklah, bajuku seharusnya sudah kering sekarang juga Ayo istirahat di atas pohon, lalu makan makanan Setelah beberapa saat, kami akan melanjutkan ke depan Saat dia berbicara, Linlei melompat 7 atau 8 meter ke cabang Dan kemudian dia terus melompat ringan Sebelum santai beristirahat sekitar 20 atau 30 meter di atas tanah 50 hari pertama di pegunungan Apakah semua pembunuh ini berpikir bahwa aku adalah daging yang mudah? Linlei melirik mayat pembunuh wanita berpakaian hitam Wanita ini hanya seorang pejuang dari peringkat ke-5 Dibantu oleh sihirnya, Linlei bisa membunuhnya sendiri During Chowar tertawa Siapapun yang melihatmu akan dapat mengatakan bahwa kau hanyalah seorang anak kecil Seorang anak bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya atau seberapa dalam bumi ini Seorang anak yang berani mengembara sendirian di pegunungan ini Mengapa mereka tidak ingin mendapatkan pembunuhan mudah seperti kamu? Linlei merasa tidak berdaya Dia baru berusia 15 tahun Meskipun memiliki ukuran fisik pria dewasa, wajahnya masih menghianati masa mudanya Wanita ini melukai aku ketika dia meninggal Bukan masalah besar bahwa aku memiliki bekas luka lain Tetapi dia juga merusak pakaian aku Sekarang aku hanya memiliki satu set pakaian yang tersisa Melihat raksasa, lubang menganga di bajunya Linlei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Linlei telah berhasil mendapatkan beberapa set pakaian dari percobaan pembunuh Tetapi dia telah kehilangan lebih banyak lagi Di sini di pegunungan Ring of Magical Beast Bos, inti ajaib di tas orang ini bernilai beberapa ribu koin emas Bisakah satu set pakaian sepadan dengan itu? Bibi langsung berdebat Mendengar kata-kata ini, Linlei tertawa Setelah menghabiskan lebih dari sebulan di gunung-gunung ini Bekas luka di tubuhnya telah tumbuh semakin banyak Tetapi demikian juga dengan jumlah kor magisite di ranselnya Lupakan Mulai sekarang, aku akan T3 lanjang dari pinggang ke atas Aku akan menyimpan set pakaian terakhir aku saat kembali Tidak ada yang akan melihat aku di sini di pegunungan ini Linlei bertekad menyingkirkan set pakaian yang hancur Akan bertelanjang dadah Belati hitam di tangannya, dia maju terus Selama periode waktu ini Belati hitam ini telah memberikan sedikit bantuan kepada Linlei Setelah berjalan sebentar Linlei mulai dengan santai menggumamkan kata-kata mantra Setelah beberapa saat singkat Embusan angin mulai berputar di sekitar daerah itu Dengan Linlei di pusat Ini adalah mantra wind scout sekali lagi Di daerah dengan diameter 300 meter yang berpusat di Linlei Tidak ada yang bisa luput dari perhatian Linlei Secara umum, setelah berjalan untuk waktu yang lama Linlei akan berhati-hati dan melemparkan mantra wind scout Setelah berjalan sebentar Linlei sekali lagi melemparkan mantra wind scout Ah, sekelompok orang Mengapa orang-orang itu bersembunyi di atas pohon itu? Linlei merasa penasaran Pada saat ini, sekitar 100 meter selatan Linlei Sekitar 10 atau lebih orang bersembunyi di atas pohon tua yang sangat besar Dengan ketebalan sangat lebar sehingga 7 orang harus mengaitkan tangan untuk mengelilinginya Penasaran, Linlei tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyelinap lebih dekat Perlahan, hati-hati, Linlei merayap ke sepetak rumput tinggi Tebal, dari mana ia memiliki titik pandang untuk mengintip 10 orang di pohon 10 orang itu semuanya mengenakan pakaian hitam Dan masing-masing dari mereka memiliki belati hitam yang terselubung di pinggang mereka Belati hitam Pandangan Linlei tertuju pada satu belati hitam pada khususnya Dari segi bentuk dan warna, itu identik dengan yang ada di tangan Linlei Selain itu, 10 atau lebih orang yang bersembunyi di atas pohon memberi Linlei perasaan Seram yang mirip, sangat mirip ketika Linlei menemukan pembunuh pertama Pakaian hitam yang sama, dan belati hitam yang sama Dan, Linlei memperhatikan bahwa punggung semua pria ini sedikit menonjol Linlei tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke pembunuh pertama Yang tasnya diikat erat ke punggungnya di bawah pakaiannya Hanya karena bibi merobek pakaian sang pembunuh, mereka menemukan tas lansel itu Mereka milik organisasi yang sama Bahkan seorang idiot pun akan sampai pada kesimpulan ini Detak jantung Linlei tanpa sadar mulai mempercepat Pada titik ini, orang-orang yang bersembunyi di pohon berbicara dengan nada rendah Mengapa belum tanda pagar 18 dan tanda pagar 7 kembali? Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan sedih Mungkin mati, kata pria berkulit hitam lainnya dengan dingin Perhatikan waktu, kami akan menunggu sampai malam tiba Jika mereka tidak kembali pada malam hari Maka terlepas dari apakah mereka masih hidup atau tidak Mereka akan dianggap telah gagal, kata pria berkulit hitam lainnya dengan dingin Mendengar kata-katanya, orang-orang berpakaian hitam lainnya terdiam Tersembunyi di dalam rumput di bawah ini Linlei bisa menebak bahwa orang yang baru saja berbicara adalah pemimpin kelompok laki-laki berambut hitam ini Dia merasa diam-diam terkejut Orang yang mencoba membunuhku pada awalnya adalah seorang prajurit dari peringkat ke-6 Yang berspesialisasi dalam gaya kegelapan Kemungkinan besar, pemimpin mereka bahkan lebih kuat Linlei segera pindah untuk mundur Tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah kembali Pemimpin tiba-tiba mengerutkan kening dan berbelok Menatap langsung ke Linlei Desir, sas, kabur hitam menembaki Linlei dengan kecepatan tinggi Mengejutkan Linlei Dia menyadari, aku telah terpapar Dia segera memanfaatkan kecepatan supersonik gaya angin Dan pada kecepatan tertinggi yang bisa dikerahkannya Ia melarikan diri lebih dalam di hutan Sejauh yang menyangkut Linlei Yang lebih dalam pergi ke pegunungan Semakin berbahaya itu Lawan, saat melihatnya berlari ke pegunungan yang dalam dan berbahaya Mungkin lagu dan menahan diri untuk mengejarnya Linlei sudah memutuskan bahwa setelah masuk sedikit lebih dalam Dia akan mengubah arah dan pergi Melihat ransel hitam di punggung Linlei dan belati hitam di tangannya Ekspresi di wajah pemimpin kelompok berubah Tanda pagar dua, hadapi dia Pemimpin berpakaian hitam memerintahkan Semakin tinggi jumlah peringkat, semakin kuat Pemimpin sudah bisa secara akurat mengukur kekuatan Linlei dari gerakan Linlei saat itu Ya, tuan Salah satu pria berkulit hitam segera melompat turun dari pohon Dan mulai mengejar Linlei dengan kecepatan yang mencengangkan Tetapi karena Linlei memiliki kepala awal yang signifikan Dan cukup jauh darinya untuk memulai Mereka berdua memulai pada jarak 70 meter Tapi pria berkulit hitam ini benar-benar sangat cepat Tampaknya sedikit lebih cepat daripada pembunuh bayaran pertama Kecepatan yang mencengangkan Linlei dengan tangkas berjalan ke pegunungan Terkadang merangkak, terkadang melompat Tapi dari belakang, pria berkulit hitam itu terus mengejar dengan dingin Dan jarak antara keduanya terus mengusut 60 meter, 50 meter, 40 meter, 30 meter Semakin lama Linlei melarikan diri Semakin dekat pembunuh yang dikejar itu 10 meter, 9 meter, 8 meter, 7 meter Rupanya ketakutan karena akalnya Linlei langsung menuju bagian terdalam dari pegunungan Magus Angin Gaya Pria berambut hitam bisa tahu bahwa Linlei sedang dibantu oleh sihir angin Bahkan dibantu oleh sihir angin Dia sangat lambat Sepertinya dia adalah seorang pejuang dari peringkat keempat Paling banyak puncak dari peringkat keempat Benar-benar percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh Linlei Pria berkulit hitam itu terus mendekat Di permukaan, Linlei tampak ketakutan Tetapi dalam kenyataannya, dia cukup tenang dan mantap Kami sudah berlari beberapa kilometer Sepuluh pembunuh itu seharusnya tidak bisa melihat kita dari sini Ekspresi dingin tiba-tiba melintas melalui mata Linlei yang melarikan diri Dan pada saat yang sama, sadomas kecil, bibi, yang telah berjongkok Ketakutan, di bahu Linlei, tiba-tiba pindah Suara mendesing Sas Sadomas kecil itu tiba-tiba membesar di depan mata si pembunuh bayaran Dan dalam sekejap mata meraihnya Pembunuh itu bisa melihat dengan jelas gigi tajam sadomas yang kecil itu Pria berjubah gelap, hanya 5 atau 6 meter dari Linlei Telah mempertimbangkan sadomas gelap di bawah pemberitahuan Tetapi setelah melihat kecepatan luar biasa bibi Wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi takjub Kecepatan apa ini? Pria berjubah gelap itu buru-buru melambaikan belati untuk diblokir Jelas, pria berjubah gelap ini agak lebih kuat dari pembunuh asli Setidaknya ketika menghadapi bibi, ia memiliki pikiran dan kecepatan untuk memegang belati Swiss, bibi mengayunkan cakarnya yang tajam dengan keras Dentang Saat cakar bibi menghantam belati si pembunuh, belati hitam itu meledak menjadi pecahan Sementara cakar bibi, tidak rusak, segera menebas dengan keras ke kepala pria berjubah hitam itu Secara langsung menghancurkannya Pria itu meninggal di tempat Kesenjangan antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-7 benar-benar sangat besar Melihat ini, Linlei tidak bisa menahan napas Bibi adalah sadomas yang menakutkan yang bahkan bisa memaksa felci dragon yang perkasa Binatang ajaib dari peringkat ke-7 untuk melarikan diri Berdasarkan kekuatan cakar tajam bibi dan taringnya yang tajam Membunuh seorang prajurit dari peringkat ke-6 semudah memakan nasi Krip, Linlei berlari ke mayat dan merobek pakaian pria berkulit gelap itu terpisah Segera meraih ransel tersembunyi Tanpa melakukan hal lain, dia segera berbalik dan melarikan diri ke utara Embusan angin muncul di sekitar kakinya Dan dia mulai bergerak dengan anggun dan gesit sehingga dia hampir tidak meninggalkan jejak di belakangnya Setelah beberapa saat, kelompok kedua pria berkulit gelap akhirnya tiba Melihat cedera di kepala, semuanya mengerutkan kening Binatang ajaib Gambar-gambar dari banyak binatang ajaib yang berbeda tiba-tiba mulai berenang di benak seorang pria berkulit gelap Blue sadomas dari peringkat ke-6 Atau valet sadomas dari peringkat ke-7 Atau tikus toniater emas dari peringkat ke-7 Tanda cakar yang sengit namun mumil ini pasti ditinggalkan oleh binatang ajaib tipe binatang pengerat Di pegunungan Ring of Beast Magical, beberapa orang percaya bahwa kemungkinan yang paling mengerikan adalah bertemu dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8 atau ke-9 Yang lain percaya bahwa itu sedang menghadapi segerombolan binatang ajaib tipe pek yang menakutkan Tetapi di jantung lelaki berkerudung gelap itu, kemungkinan yang paling menakutkan adalah bertemu dengan kawanan tikus toniater atau kawanan sadomas Tikus toniater memiliki pertahanan yang tangguh, gigi tajam, dan cakar yang tajam Sadomas memiliki kecepatan tinggi, gigi tajam, dan cakar yang tajam Jika segerombolan ribuan atau puluhan ribu sadomas atau tikus toniater menyerang, bahkan pasukan mungkin benar-benar dilahap, apalagi sepuluh dari mereka Kita akan kembali sekarang Tanpa ragu sedikitpun, pemimpin berkulit gelap itu mengeluarkan perintahnya Di tengah-tengah gunung yang mengjulang tinggi dan pegunungan, Linlei terus berlari, berliku di atas puncak gunung Setelah berlari lebih dari 100 km sekaligus, Linlei percaya bahwa para pengejarnya tidak akan lagi bisa menangkapnya Bos, cepat dan buka tas punggungnya dan lihat apa yang ada di dalamnya Bibi segera mendesak, hati Linlei dipenuhi dengan antisipasi juga Semakin kuat lawannya, semakin banyak kor magisite yang ada di ranselnya Asasin asli itu telah meninggalkan 15 ribu koin emas dari inti magisite dan permata magisite Berapa banyak pembunuh kedua ini, yang disebut sebagai, terhadap dirinya Dia membuka ranselnya, dua set pakaian bersih Linlei melirik pakaian di ransel, lalu menarik dua kantong menggembung dari dalam ransel Ini telah berada di mountain rank of magical beast selama sebulan lebih lama dan sedikit lebih kuat dari pembunuh asli Jadi secara logis Melihat berapa banyak kor magisite yang terkandung dalam kantong ini, Linlei tidak bisa menahan nafas dingin Sangat banyak Dan kebanyakan dari mereka adalah kor magisite dari peringkat kelima Ada banyak kor magisite dari peringkat ke-6 juga Setelah melihat begitu banyak kor magisite, Linlei sekarang mampu mengenali peringkat umum inti magisite secara sekilas Linlei segera mulai melakukan akuntansi hati-hati dari inti 9 kor magisite dari peringkat ke-6, 56 kor magisite dari peringkat ke-5, 12 kor magisite dari peringkat ke-4 7 permata magisite Nilai totalnya, secara keseluruhan, akan kira-kira 20 ribu koin emas Menambahkan ini ke 50 ribu koin emas yang sudah aku miliki Berarti aku sekarang harus memiliki setidaknya 70 ribu koin emas magisite pada aku Setelah mentabulasikan kekayaan totalnya, Linlei tidak bisa menahan nafas 70 ribu koin emas Jika dia menempatkan jumlah yang luar biasa ini di depan ayahnya, kemungkinan besar ayahnya akan terpana Selama 51 hari ia habiskan di Mountain Range of Magical Beast Organisasi pembunuh itu sendiri telah menyumbangkan 35 ribu koin emas kepadanya Pembunuh percobaan lain yang dia temui telah menyumbang 30 ribu koin emas lebih lanjut Sementara dia sendiri telah membunuh cukup banyak binatang ajaib untuk mendapatkan 5 ribu koin emas senilai inti juga Durin Chowart muncul dari dalam cincin Coiling Dragon, tertawa ketika dia melihat raut wajah Linlei Aku akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di pegunungan rentang binatang ajaib suka mencoba dan membunuh manusia lain Setelah menghabiskan 1 bulan penuh bekerja begitu keras, aku hanya mendapatkan beberapa ribu koin emas Tetapi ketika aku membunuh orang lain, aku mendapatkan buah dari 2 bulan kerja mereka Linlei menempatkan 2 kantong ke dalam ranselnya sendiri, lalu melemparkan ransel ekstra ke rumput Dari 70 ribu koin emas magisite ini, hanya 5 ribu yang datang dariku yang membunuh binatang ajaib Sisanya semua berasal dari pembunuh dan pembunuh Linlei menggelengkan kepalanya dan mendesah Durin Chowart mengelus jenggot putihnya sambil terkekeh Sepertinya masa mudamu benar-benar membantumu Jika kamu terlihat sedikit lebih dewasa dan berpengalaman, mungkin tidak akan ada begitu banyak pembunuh yang mencoba peruntungan melawan kamu Hei hei, Linlei tidak bisa menahan tawah Kakek Durin, barusan, berdasarkan kata-kata yang dipertukarkan oleh orang-orang di regu itu Sepertinya mereka sedang dalam misi pelatihan di sini di Mountain Rang of Magical Beast Linlei agak penasaran Durin Chowart tersenyum tipis Linlei, setiap orang dari kekuatan utama dari benua Yulan harus memiliki basis kekuatan bela diri sendiri untuk mempertahankan kekuatannya Tetapi kekuatan bela diri harus dilatih dan diolah Banyak dari kekuatan yang lebih besar sering akan mengirim kelompok bawahannya ke Mountain Rang of Magical Beast untuk berlatih Linlei mengangguk Linlei, benua ini memiliki banyak organisasi yang kuat yang kamu tidak tahu Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu tentang mereka Dalam 5000 tahun terakhir, semua kekuatan yang ada di era Kekaisaran Pohon kemungkinan besar akan runtuh Durin Chowart berkata dengan nada mencela diri Linlei tidak bertanya terlalu banyak Pada saat ini, Linlei merasakan tekanan besar Benua Yulan jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan Setelah mengatur harta miliknya, Linlei mengenakan baju sebelum melanjutkan perjalanan Membuat jalannya lincah melalui hutan gunung Kadang-kadang melompati batu yang jatuh Kadang-kadang merangkak di atas pohon tumbang Linlei terus maju Tapi setelah Linlei melintasi gunung yang sangat besar Dia melihat bahwa gunung ini panjangnya ratusan kilometer Ada banyak pohon di sini Berdiri di puncak gunung, Linlei bisa mengatakan bahwa ada jarak ratusan kilometer dari sini ke puncak berikutnya Jika dia ingin langsung terbang melintasi celah Ngarai yang aneh Linlei memperhatikan bahwa dinding ngarai dari dua tebing gunung ini semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain di tepinya Linlei segera mulai jogging dari puncak gunung Semakin jauh dia berlari, semakin dekat dinding ngarai Setelah jogging selama 5 atau 6 kilometer, jarak antara kedua gunung itu hanya 1 meter Orang bisa melewatinya dengan satu langkah Seperti ini di sisi ini Seperti apa di sisi lain Sama Dengan satu kaki di setiap tebing, Linlei mengintip Dari kejauhan, dia tampak melihat kedua tebing itu semakin mendekat, lalu menjadi satu Aneh, aneh Setelah berada di pegunungan ini selama beberapa waktu, Linlei telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah menemukan ngarai yang aneh Melihat ke bawah melalui celah ngarai, Linlei hanya melihat kabut putih, jadi buram sehingga dia tidak bisa melihat apapun Jauh tak terukur, Linlei merasa sangat ingin tahu, tetapi juga agak waspada apa yang ada di dalam perut gut gunung ini Membuat jalan di sepanjang tepi ngarai, Linlei terus mengintip ke bawah, seolah berharap dia bisa melihat apa yang disembunyikan oleh kabut putih Selain seberapa dekat dinding ngarai, ada keanehan lain pada jurang ini Tampaknya semakin jauh ke jurang, semakin jauh dinding ngarai semakin menjauh Sebagai contoh, menuju puncak jurang, jarak antara dinding ngarai mungkin 100 meter atau lebih, tapi dari apa yang bisa dikatakan Linlei, ke arah bawah, jaraknya mungkin beberapa ribu meter, atau bahkan puluhan kilometer HRM, itu, Linlei tampak seolah-olah dia telah disambar petir Dia dengan hati-hati menatap sebidang kecil rumput yang tersembunyi di bawah kabut di bawahnya Sepetak kecil rumput yang tumbuh di sisi tebing berwarna hijau gelap, tetapi sepetak rumput memancarkan aura biru yang samar Rumput belahat Ini rumput belahat Linlei telah melihat gambar rumput belahat di perpustakaan Ernst Institute, dan dia mengingatnya dengan jelas Matanya bersinar Rumput sangat langka dan berharga yang tumbuh dari tebing itu mampu menangkal efek berbahaya yang akan ditimbulkan oleh darah naga pada tubuh Belahat grass Jika seseorang ingin berlatih menggunakan Secret Dragon Blood Manual, seseorang harus membangunkan Dragon Blood dalam vena seseorang Tetapi hanya ada dua cara yang memungkinkan seseorang dapat menggerakkan Dragon Blood dalam pembuluh darahnya Yang pertama adalah mencapai tingkat minimum kepadatan Dragon Blood tertentu dalam pembuluh darah seseorang Yang kedua adalah minum darah segar dari naga hidup Tetapi meminum darah dari naga yang hidup sangat berbahaya Darah naga, bahkan ketika dioleskan, akan menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk tidak meminumnya Namun, semua yang ada di dunia memiliki kebalikannya Belahat grass, ketika dipasangkan dengan darah naga, dibuat untuk campuran yang sangat kuat Tapi belahat grass sangat langka Linlei sebelumnya bertanya tentang harga Sepetak belahat grass bernilai puluhan ribu koin emas Terlebih lagi, itu adalah barang langka yang sering tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang Doring Cowart pernah berkata, darah naga hidup sangat kuat Biasanya, satu tambalan belahat grass tidak cukup Jika kamu akan minum banyak darah naga hidup, kamu akan membutuhkan lebih banyak rumput belahat Sepetak belahat grass sudah semahal itu Bagaimana Linlei bisa membelinya? Mungkin seluruh kekayaannya 70 ribu, yang diperoleh lebih dari bulan ini, hanya akan cukup untuk membeli satu tambalan Rumput belahat, rumput belahat, surga menjadi sangat baik padaku Linlei merasakan kegembiraan yang tak terkatakan Linlei penuh semangat melompat turun langsung, jatuh beberapa puluh meter sebelum mendarat melawan tebing di sisi lain Dan kemudian, dia segera mulai menggomamkan kata-kata itu menjadi mantra Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Linlei dikelilingi oleh esensi unsur udara yang mengalir, dan aliran udara mulai mengelilinginya juga Mantra gaya angin dari peringkat kelima, teknik mengambang Pada levelnya saat ini, Linlei hanya bisa membiarkan tubuhnya melayang, daripada benar-benar terbang Mengambang berarti membiarkan dirinya melayang naik atau turun secara vertikal Mengambil langkah maju, Linlei berdiri di udara sebelum perlahan-lahan mulai melayang Perlahan-lahan turun ke ngarai yang dalam, berkabut Bibi iri berdiri di bahu Linlei saat mereka turun Meskipun bibi agak kuat, dia tidak mampu terbang Dia bukan binatang ajaib tipe terbang, jadi dia hanya akan bisa terbang setelah menjadi binatang ajaib tingkat sein Ngarai ini dipenuhi dengan kabut putih yang berkeliaran Semakin dalam Linlei pergi, semakin besar jarak antara dinding ngarai menjadi Segera, Linlei mendarat di dekat rumput belahat Rumput belahat berwarna hijau tua, tapi memancarkan cahaya biru redup Belahat geres sejuk untuk disentuh Ketika bila rumput tercabik-cabik, mereka akan mengeluarkan cairan hijau gelap yang sangat dingin ketika mabuk Linlei ingat dengan baik penjelasan ini di perpustakaan Ernst Institute tentang belahat geres Menatap rumput belahat tumbuh dari tebing, gemerisik lembut dalam angin Linlei mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati mencabut rumput belahat Ini benar-benar dingin Ketika dia menyentuh rumput belahat, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh sepotong es Dia segera menempatkan rumput belahat ke dalam ranselnya, dan kemudian melihat sekeliling Aku ingin tahu apakah ada rumput belahat lagi di sini Tempat yang mampu melahirkan sepetak rumput belahat mampu melahirkan satu detik Menggunakan teknik mengambang, Linlei terus melayang ke bawah kekabut putih yang bergolak Pada saat yang sama, Linlei terus menutup mata, meskipun kabut membuat semuanya buram Dia bisa melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya memutar tentang tebing Itu luar biasa Semakin jauh ke ngarai dia pergi, semakin Linlei menyadari betapa besar tempat ini sebenarnya Di bagian atas ngarai, jarak antara dua dinding itu mungkin hanya beberapa ratus meter Tetapi sekarang, Linlei yakin bahwa jarak itu benar-benar setidaknya beberapa ribu meter Dia terus melayang dekat ke dinding Dengan menggunakan penglihatannya, kecepatan flotasinya, dan sudutnya terhadap dinding Dia bisa menebak jarak ini Mengaung, gur Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih banyak leluhur